Anda pasti sudah tahu bahwa di Majapahit ada seorang tokoh licik yang mungkin mengingatkan Anda pada sosok sengkuni dalam film Mahabharata. Seorang tokoh yang suka mengfitnah dan menghasut, demi dapat menduduki jabatan penting di kerajaan itu. Ya, tokoh itu dalam film Tutur Tinular bernama Ramapati. Sedangkan menurut keterangan Pararaton dan Kidung Sorandaka, ia bernama Mahapati. Dikatakan oleh Pararaton, Mahapati adalah tokoh yang menghasut Ranggalawe memberontak dan tokoh yang memperakarsai kematian Sora. Serta, memicu pemberontakan kawan-kawannya. Tidak hanya itu, menurut Kidung Sorandaka Mahapati juga disebut mengfitnah Nandi. Dikatakannya, Nandi hendak memberontak. Namun, benarkah, tokoh licik yang bernama Mahapati itu adalah dia halayuda seperti yang kita pahami selama ini? Mari kita telisik. Prasasti Sukamerta yang dikeluarkan Raden Nijaya pada tahun 1296 Masehi, dan ditemukan di Gunung Penanggungan, menyebut, Susunan Rakrian Menteri Pakirakiran. Atau Sang Pancaring Milwatikta. Satu Rakrian Mapati, Putambi. Dua Rakrian Demung, Purenteng. Tiga Rakrian Kanruhan, Puelan. Empat Rakrian Rangga, Pusasi. Dan, terakhir, Wahana, sebagai Rakrian Tumenggung Majapahit. Sementara, Sora disebutnya sebagai Patih Ringdaha. Jelas ya, Nandi adalah Patih pertama Majapahit. Keterangan Prasasti tersebut sekaligus membantah Klaim Pararaton, yang menyebut Sora adalah Rakrian Demung di Majapahit. Lalu, siapa Mahapati dan Benarkahia Patih yang menggantikan Nandi? Kidung Sorandaka mengatakan bahwa Mahapati diangkat menjadi Patih Amangkubuni setelah Perang Lumajang. Atau setelah kematian Nandi. Dan Mahapati juga dijatuhi hukuman mati setelah pemerontakan Rakuti, tahun 1319 Masehi. Kidung Sorandaka secara panjang lebar mengatakan bahwa Mahapati memfitnah Nandi hendak memberontak pada Raden Wijaya. Dan, Raden Wijaya yang terhasut omong kosong Mahapati pun menerapkan pasukan untuk menumpas Nandi di Lumajang. Nandi pun tewas dalam penyergapan itu. Jika keterangan Kidung Sorandaka itu benar, seharusnya yang menerapkan pasukan, menyerang Nandi di Lumajang adalah Jaya Negara. Sebab, negara keretagama menyebut kematian Nandi adalah tahun 1316 Masehi. Artinya sudah di masa pemerintahan Jaya Negara. Kalaupun benar Mahapati adalah Patih Majapahit yang menggantikan Nandi, mengapa nama tokoh yang lidahnya sangat berbisa itu tidak dapat dijumpai dalam prasasti manapun? Ya, nama itu hanya dapat dijumpai dalam Pararaton dan Kidung Sorandaka. Dan, besar kemungkinan, penulis Pararaton dan Kidung Sorandaka tidak mengetahui siapa nama Mahapati yang sebenarnya. Penyebutan Mahapati sendiri mungkin didasarkan pada kematian besar yang disebabkan oleh tokoh ini. Kematian di sini maksudnya mulai dari kematian Ranggalawi, Sora dan juga Nandi. Kata Maha memiliki arti besar dan kata Patih memiliki arti mati. Meskipun begitu, keterangan dari Pararaton dan Kidung Sorandaka ini menjadi pijakan Profesor Selamet Muliana dalam tafsirnya. Keterangan dari kedua sumber mengenai pengangkatan Mahapati sebagai Patih, dipadukan dengan nama Patih yang tercantum dalam prasasti sidateka yang dikeluarkan jaya negara pada tahun 1323 Masehi. Profesor Selamet Muliana mengimpulkan bahwa Mahapati adalah tokoh yang sama dengan Diah Halayuda. Karena dalam prasasti sidateka, yang disebut sebagai Patih Majapahit adalah Diah Halayuda. Kebanyakan dari kita, menerima begitu saja pendapat ini. Menurut Profesor Selamet Muliana, Diah Halayuda adalah Patih Majapahit kedua yang diangkat menggantikan Nandi, di tahun 1316 Masehi. Dalam tafsir tersebut, seolah-olah, sampai pada tahun 1316 Masehi, Nandi masih menjabat sebagai Patih Amang Kubumi Majapahit. Dalam Negara Kereta Gama, Pupu 48 Baris Kedua, memang diuraikan bahwa Nandi meninggal pada tahun 1316 Masehi. Namun di situ, Nandi disebut sebagai Musuh Majapahit. Dalam hal ini, keterangan para raton benar. Para raton menyebut Nandi telah meninggalkan Majapahit dan menuju Lumajang sejak tahun 1300 Masehi. Jadi antara tahun 1300 sampai 1316 Masehi, Nandi berada di Lumajang. Dengan kata lain, Nandi menjadi Patih Majapahit hanya sampai tahun 1300 Masehi saja. Kedudukan Nandi di Lumajang adalah sebagai raja, menggantikan Arya Wiraraja. Sejak tahun 1295, atau selepas kematian Ranggalawi, Wiraraja menduduki wilayah Timur Majapahit, sebagaimana perjanjiannya dengan Raden Wijaya di Sumanab. Hal itu dibuktikan, nama Arya Wiraraja yang dalam Prasasti Kudadu, tahun 1294, tercantum sebagai Menteri Pesangguhan, tidak tercantum lagi pada Prasasti Sukamerta, tahun 1296 Masehi. Dengan posisi Nandi yang menjadi Raja Lumajang sejak tahun 1300, lantas siapa yang menjadi Patih Amangkubumi sesudahnya? Prasasti Adan-Adan yang dikeluarkan Raden Wijaya pada tahun 1301 Masehi, dan ditemukan tahun 1992 di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, menyebut, patih Majapahit adalah puahana. Puahana semula tercatat sebagai Rakyat Tumenggung dalam Prasasti Sukamerta 1296 Masehi. Jadi, jabatan puahana di tahun 1301 berubah dari Rakyat Tumenggung menjadi Rakyat Patih. Sayang sekali, saat Prasasti Adan-Adan ditemukan, Profesor Selamat Mulyana sudah meninggal. Seandainya ia sempat membaca Prasasti Adan-Adan, mungkin, ia akan membatalkan tafsirnya mengenai Mahapati dan Diahala Yudha. Sebab Diahala Yudha yang disebut dalam Prasasti Sidhateka adalah seorang yang memiliki sifat dan tanda tiada cacat. Lalu, apakah sosok Mahapati yang disebut Pararaton dan Kidung Sorandaka adalah puahana? Entahlah. Sejarah itu bersifat dinamis. Sewaktu-waktu tafsirnya bisa berubah, seiring bukti baru yang ditemukan. Semoga tayangan singkat ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini. Salam.